Berikan hidup yang terbaik bagi Tuhan Yesus Puji nama Tuhan kita akan masuk kepada Sembutan yang pertama akan disampaikan oleh Majelis wilayah daerah Yang pada kesempatannya kepada Bapak-Ibu Bapak-Ibu Stephen semua Bapak Stephen semua Bapak-Ibu silakan kepada Bapak-Ibu Haleluya Haleluya Puji bagi nama Tuhan Yang kami hormati Puji bagi nama Tuhan yang kami hormati Apendeta Heri Galealung Sebagai pimpinan gereja GPDI Daerah Kalimantan Timur Selaku juga penghormatan pada malam hari ini Yang kami percaya Kita semua diberkati Tuhan dengan perumahan Tuhan Dan juga Kami hormati sebuah hamba Tuhan Saya lihat juga ada hamba Tuhan dari jauh Bisa ada juga malam hari ini Dan juga Semua Jemaat Tuhan Setempat ini Sama-sama dengan Bapak-Ibu silakan Bapak-Ibu silakan Bapak-Ibu silakan Kami percaya Ya Manugerah Tuhan Sangat besar Perayaan Natal adalah Suatu momen yang Begitu luar biasa Untuk kita Sebagai Tuhan Bisa menikmati Berkat-berkat Natal Dan Tentunya Dari kami Bisa berkata Sukses Sukses untuk GPDI Yang ada di kilometer 8 ini Memang Tuhan sudah Menyemangati kita Kita tidak perlu lagi mengeluh Tidak perlu lagi Harus jadi seperti Kereta yang modern Jangan jadi kereta yang Yang Jadi Ini luar biasa Ini pesan Natal Pesan Natal Jadi Saya percaya Tentunya harapan kami juga Pekerjaan Tuhan GPDI Kilometer 8 ini bisa Berkembang Bisa bertumbuh Kalau Jemaat bisa menopang Hamba Tuhan di tempat ini Ya Sehebat-hebatnya Gembalah di tempat ini Tapi kalau tidak ditopang oleh Jemaat Tuhan Maka tentunya Pelayanan di tempat ini Dia akan berkembang Tapi saya percaya Natal ini Adalah merupakan Sebuah kebangunan rohani Bagi Jemaat Tuhan Di tempat ini Ya Saya yakin Saya percaya Ya Kedepan Pasti Pelayanan di tempat ini Akan Akan semakin besar Ya Karena potensinya Sangat besar juga Ya Karena walaupun Walaupun Sudah di ujung Tapi Jalannya bagus Jalannya bagus Cuma Sedikit saja yang gak bagus Ya Biji bagi nama Tuhan Dan Dari kami Tentunya menjelis wilayah Jadi gak usah banyak pandang ya Ya Sekali lagi Hanya Mengucapkan Untuk kita semua Selamat Natal Dan Selamat Minum tahun Tahun baru 2019 Tuhan Selamat Kita semua Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan selanjutnya Kita akan mengingat kata sambutan Dari Ucapkan terima kasih Dari Bapak Gembala GPD Anugerah Haleluya Haleluya Waduh Semangat ini Haleluya Perintah putangan yang Maria bagi Tuhan Beri Tuhan Saya mau ucapkan dulu Selamat hari Natal Buat kita semua 25 Desember Yang baru Dua hari kita lewati Dan tinggal Beberapa hari lagi Kita masuk di 1 Januari Tahun baru 2019 Ya Nanti sebentar Saya lupa Kalau saya Sambutan Lupa mengucapkan lagi Ya Puji Tuhan Pertama-tama Tentu saya Sangat bersyukur Dan berterima kasih Kepada Tuhan Yesus Sebagai kepala gereja Yang mempercayakan Melalui pimpinan gereja Kami ada di tempat ini Bukan karena kuat Dan gagah Dan hebat Tapi hanya anugerah Tuhan Ya Kami tidak dapat berbuat apa-apa Kami tidak bisa Melakukan sendiri Tapi kami tahu Kami punya Yesus Yang luar biasa Yang mampu Melakukan perkara-perkara Yang besar Di tempat ini Ya Kalau di tempat lain Tuhan bisa menyatakan Kuasa dan mujizat Saya yakin dan percaya Di tempat ini Pertama Tuhan Akan menyatakan Yang sama Bahkan lebih Daripada itu Terima kasih Buat Pembicara Bapak pendeta Herian Anggeri Yang Sudah Melayani kami Di tempat ini Memang sudah Berapa kali kami hubungi Namun Ya Pas memang Lagi Ya Tuhan berkenan Ketika diangkat Saya maksudnya Kamu bisa melayani Di kilur lapan Yang ada di hutan Tapi Pak Pendeta Katakan Wah Kita lihat chat Karena maklum Bapak pendeta Heri ini Memang Ya Bukan kata-kata Yang lain Tapi memang Penuh dengan Kesibukan Dalam pelayanan Baik dalam pelayanan Sendiri Sebagai pimpinan Gereja Dan lain Sebagainya Saya bersyukur Kalau kesempatan Ini Bapak pendeta Heri bisa Melayani Kami di tempat ini Terima kasih Om Terima kasih Buat hamba-hamba Tuhan Yang sudah Hadir Di tempat ini Umat-umat Tuhan Yang sudah bersama-sama Kami Yang Ya Walaupun ada di Hutan ini Tapi saya lihat Ya Sifat-sifat Natal Damai Sejak telah menjadi Bagian bagi kita semua Ya Dan Kami berterima kasih Buat Seluruh jemaah Tuhan Yang Telah Bersemangat Untuk melakukan Ibadah Peran Natal ini Walaupun Peran Natal kami Saya pertama Pada bulan Oktober Saya katakan Wah Nggak usah bikin Natal aja Untuk nanti Tahun depan Jika Tuhan bergandang Ya Tapi ternyata Ya itulah Rencanaku Bukanlah rencana Tuhan Ketika saya menyampaikan Kepada jemaah Cuma katakan Bikin saja Sebelah apa aja Yang bisa kita buat Kita buat Untuk Tuhan Dan pekerjaannya Puji Tuhan Dan Saya melihat bahwa Dua minggu Terakhir ini Tuhan menyatakan Kuasanya Dan luar biasa Ya sehingga Ada yang terus menawarkan Kapan Untuk Umat Natal Saya mau bawa ini Saya mau bawa ini Saya mau bawa ini Saya katakan Ada seorang Anak Tuhan Pelayan Tuhan Dikatakan Wah maaf Saya belum sempat Berbuat Untuk kelima Lapan Saya katakan begini Maaf juga Karena Tuhan sudah mencukupi Segala-galanya Haleluya Saya percaya Semua Karena Tuhan Semua yang telah Menyumbang Yang telah Membantu kami Terlebih Bapak Pendeta Gemakasi ini Angkat kursi Angkat tenda Ya Tuhan Yusuf memberkati Ambanya Dan keluarga Dan seluruh jemaah Tuhan yang dilayaninya Sebagai anggota MD Tapi Mau juga Berlelelelele Dengan kami Ya Tuhan Semua berkati Terima kasih Buat majlis wilayah Balik Bapak Yang sudah Hadir bersama-sama Dan seluruh Para undangan Yang telah datang Bersama-sama kami Beribadah di tempat ini Kiranya Tuhan Yusuf Memberkati Kita semua Sekali lagi Selamat hari Natal 25 Desember Dan selamat tahun baru 1 Januari 2019 Sekali lagi Bagi Tetangga-tetangga kami Lingkungan kami Yang di sekitar kami ini Ya dari Keluarga kita Di seberang sana Mereka terus Membantu kami Di tempat ini Bukan hanya sekitar Membantu Tenaga Tapi mereka juga Berkorban buat kami Ya Mereka bantu Buat tenda Bantu masak Ya Saya kira Ini adalah Satu kebanggaan Bagi kami Kalau saudara-saudara kita Bisa datang Di tempat ini Bahkan seorang Ibu Haji Dia datang Di tempat Dia katakan Dua kali Saya datang Di tempat Pemendita Belum ada Wah kami Kepasar Ibu Haji Dan ketiga kali Dia datang Dia katakan Wah Untung saya ketemu Dengan Pemendita Ya Dia senang sekali Ketika dia pemberkat Saya tawarkan Bisakah kita berdoa Silahkan Bapak lintas Saya suka Sekarang berdoa Dua kali Puji Tuhan Satu kebanggaan Kita melihat bahwa Bukan hanya Di sekitar kita Yang kita Memberkati Tapi semua Yang ada di sekitar kita Di kiri kanan Muka belakang Kita mau Memberkati mereka Amen Puji Tuhan Tuhan Semua memberkati Dan kita berdiri semua Kita akan Tamatkan Ibadah kita Pada Peranata malam ini Tidaknya Tidaknya Engkau memberkati Agu Berlimpah-limpah Kau memperluas daerahku Dan tinggalkan tanganku menjelaskan airku dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak berlimpah Akhirnya kemulia Mengibatnya Dan kau memberkati aku berlimpah-limpah Kau memperluas daerahku Kau memperluas daerahku dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak berlimpah aku Kita nyanyikan sekali lagi keujian ini Dan doa penutup berkat Dan di bawakan oleh bapak-limpah Dan di bawakan oleh bapak-limpah Dan di bawakan oleh bapak-limpah Dan kiranya Walaupun menjaga iaku Dan melindungi iamu Daripada malapetaka Sedihkan ku sakitkan Tidak mengirpa aku Terima kasih Tuhan yang dilahirkan Jadi perintuan kami anak-anakmu Khususnya Jemaah Tuhan GPD Anugla Adil Kiner Kilometer 8 ini Engkau memberkati kami sama seperti Engkau sudah memberkati Abes Terima kasih banyak Tuhan Terima kasih dan malam hari ini Lewat ibadah yang diberkati Kami semua boleh pulang sebentar dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa Pujian penyembahan yang kami naikkan Itu boleh naik Bahkan menjadi dupa yang berbau harum Hati Tuhan disenangkan Firmanmu yang telah disampaikan kepada kami Itu membekali kami Memberikan kepada kami semangat baru Untuk kami semakin hari Semakin Dan Dalam Mengikuti akan keinginan Keinginan Tuhan Terima kasih banyak Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebentar Tuhan Di akhir dari ibadah kami Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Baik kami yang berkendaraan Berjalan kaki Kami yang tinggal Ataupun kami yang akan meninggalkan tempat ini Berkat Allah Akan menyertai kami semua Terima kasih banyak Tuhan Terima kasih Perjalanan pulang kami sertai Jauhkan dari Segala macam gangguan Celaka marah bahaya Atau apapun yang memengganggu perjalanan kami Patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami boleh tiba Bahkan berkumpul kembali dengan keluarga Ada pujian syukur yang naik kepadamu Terima kasih banyak Tuhan Terima kasih Dan akhirnya Bekasih-bekasih Tuhan Terimalah Adungra dan rahmat dari Allah Bapak Kasih dan saing dari Yesus Kristus Persekutuan penyipuran dan pengentaran roh kudus Menjadi bagian kita mulai hari ini Hari esok Bahkan sampai Tuhan Yesus Datang kali yang kedua Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya semua Kita umat yang percaya katakan Amin Amin Alhamdulillah Berkati kita semua Ya sudah silahkan duduk dulu Kami ingin menyampaikan bahwa Ada tiga tempat disini Menunya Semua sama Di sebelah sini Ada Dikhususkan oleh Sudara-sudara kami Ya Biasanya tadi ada orang-orang muslim yang datang Mereka bilang mereka mau ikut beribadah Jadi ada khusus orang muslim yang di Sebelah kanan kami Di meja tengah ada Dan di Dalam pastori ada Jadi Ada tiga tempat Ya Dan Dan Nanti Doa Berkat Doa makan minum Dibawakan oleh Bapak Pendeta Michael Rintang Ya Cipu Bapak Ibu Saudara-saudara Kita menikmati berkat Mari kita berdoa Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Di akhir daripada Ibadah dan perayaan Natal Di Dbd Anubla Kilo 8 ini Kami melihat pertolongan Tuhan Dan kami sudah diberkati Lewat Setiap acara Dan lewat Kebenaran firmanmu Dan saat ini Jemaah Tuhan Panitia Di tempat ini Menjadiakan berkat Jasmani Untuk kami nikmati Bersama Kami berdoa Tuhan Tuhan memberkati Makanan minuman ini Tuhan sucikan Kuduskan Menjadikan kekuatan Buat kami Dan biarlah Nantiasa Segala ciri lelah Yang sudah diberikan Untuk segala persiapan ini Baik oleh Jemaah Tuhan Ataupun siapapun Yang sudah menyediakannya Kami yakin Tuhan yang sudah Memberkati mereka Tuhan Terima kasih Bapak Kami terima berkat ini Kami terima kasih Kami terima kasih